Terima kasih telah menonton Eh, setelah ini kita akan bermain apa ya? Loh, kamu kenapa, Ra? Ini, sepertinya ada yang salah dengan gigiku Wah, gigimu goyang, Ra? Benar Jadi, tidak bisa makan yang kenyal-kenyal Wah, sepertinya akan jadi lezat Wah, sekarang saatnya makan Sakit Kalau begini, aku tidak bisa makan Darah mana ya? Teman-teman Kamu kenapa lemas begitu, Ra? Iya, kenapa, Ra? Aku lapar Lihat nge, gigimu goyang Aku yang tidak bisa makan Makan apapun, tersenggol sedikit sakit Hah, aku harus bagaimana dong? Nanti, ulang sekolah Kita pikirkan bersama ya Ayo sekolah dulu Iya, ayo, Ra Apa? Percayalah padaku Gigi goyangmu diikatkan ke pintu Lalu, langsung kau banting pintunya Gigimu akan terlepas tanpa terasa Tanya saja pada Luna Iya kan, Lun? Yah, dia malah tidur Ayo, Ra Langsung saja dicabut Aku tidak berani, Cik Daripada kamu tidak bisa makan apa-apa? Nanti kalau gusikku terbawa bagaimana? Atau semua gigiku akan terbawa Dan aku akan seperti nenek peyot Ih, yang ini kenapa tidur terus sih? Aduh, apa sih? Maaf ya, kami main di rumahmu sampai malam begini Kami pulang dulu ya Kalau butuh bantuan, telepon saja Iya, Ra Makan yang lunak-lunak saja Terima kasih ya, teman-teman Sudah mengkhawatirkanku Istirahat dulu deh Hah, gigiku sudah lepas Rambutmu halus sekali Bisa saja Luna, dimana sih? Kok tidak sampai-sampai? Masa tersesat? Ih, Cika sembarangan Darah, Cika Maaf ya, lama Aku mampir ke toko sebentar untuk membeli ini Jajan apa itu? Ini permen karet, teman-teman Karet kan bahaya kalau dimakan, Lun Maksudnya, permennya elastis seperti karet, Ra Bukan makan karet Aku bercanda Cika, kamu bisa membuat balon dari permen ini Bisa dong? Ih, susah sekali Cika, ajarin aku dong Kamu, emang tiada hari tanpa mewak ya, Lun Seperti ini ya Wah, kamu bisa, Ra Baiklah, sekarang giliranku Luna, jorok Hujan Hah, ya ampun Cika Susah sekali Kamu yang beli, tapi tidak bisa membuat balonnya Pertama, kamu harus Ya ampun, darah Luarkan Darah, permen karet jangan ditelan Aku tidak menelannya, teman-teman Lagi pula, warnanya sudah memutih Dan sudah tidak ada rasanya lagi Eh, aku tidak tahu Permen karet bahaya kalau ditelan Iya, permen karet ini hanya untuk dinikmati rasanya saja sampai habis Setelah itu, dibuang Baiklah, teman-teman Sekarang waktunya aku yang membuat balon dari permen karet ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton